Oke, pada video kali ini kita bahas mengenai fungsi linear Mungkin sebelumnya sudah-sudah pernah kalian pelajari di SMP Jadi fungsi linear ini bentuk umumnya gini ya Fx sama dengan Ax tambah B Jadi bentuknya atau Y sama dengan Ax tambah B Jadi pangkat begininya, ordonya itu pangkat 1 ya Kemudian Kalau kalian gambar ini grafik fungsi linear Itu akan berupa garis lurus Oke, contohnya fungsi linear itu adalah Y sama dengan 2x minus 1 Atau Y sama dengan 5 kurang 3x Ini adalah salah satu atau salah dua contoh fungsi linear Yang bukan fungsi linear, yang bukan ini ya Y sama dengan 1 per x tambah 3 Ini bukan fungsi linear Y sama dengan akar x tambah 2 Ini juga bukan Jadi fungsi linear itu cirinya adalah Dia itu berpangkat 1, x-nya, variabelnya Tidak ada seper, tidak ada akar, tidak ada pangkat yang bukan bilangan bulat Itu ya, misalkan Y sama dengan x kuadrat kurang 1 Nah ini juga bukan fungsi linear, tapi ini fungsi kuadrat Itu ya, pangkatnya sepangkat 1 Kemudian domainnya Domainnya itu ya, semua X elemen real Kalau ringnya juga sama ya Kalau X elemen real domainnya Maka ringnya Y elemen real juga Semuanya, karena dia berupa garis Jadi kalau kita gambar Jadi ini kita bisa perpanjang kanan-kirinya Sehingga dia itu semua bilangan memenuhi Tapi kadang beberapa soal Domainnya dibatasi Maka ringnya juga akan terbatas Oke, sudah pernah kita pelajari juga Kemudian Kita belajar menggambar grafik Ya, gambar grafik Oke, misalkan Pak punya fungsi fx Sama dengan Berapa ya 2x Kurang 4 Nah, sekarang bagaimana caranya menggambar Yang pertama kita cari dulu Titik potong sumbu X Titik potong sumbu Y Tipot sumbu X Kalau ditik potong sumbu X Apanya yang 0? Ya, Y nya 0 ya Fx ini Y Berarti Y nya yang 0 Sehingga 0 sama dengan 2x min 4 Berarti min 2x sama dengan min 4 2x nya pindah Berarti X sama dengan min 4 dibagi min 2 Hasilnya 2 ya X sama dengan 2 Berarti ini titiknya adalah 2,0 Oke, Y nya 0 Oke, Y nya 0 Kemudian Titik berikutnya adalah Titik potong sumbu Y Kalau titik potong sumbu Y Berarti X nya yang 0 X nya 0 kita ganti ke sini Sehingga Y sama dengan 2 kali 0 kurang 4 Berarti Y sama dengan minus 4 Berarti titiknya X nya 0 Y nya min 4 Berarti 0, min 4 Nah, sekarang kita gambarkan di cartesius Oke Pertama ini 2,0 1, 2 Anggap di sini 2,0 Kemudian 0, min 4 1, 2, 3, 4 Min 4 Ada di sini Sehingga gambar grafiknya tinggal dihubungkan Kedua titik tersebut Nah, inilah Fx Sama dengan 2x minus 4 Gitu Gambar grafiknya Apakah selalu mencari titik potongnya Gak selamanya Yang jelas Kalau grafik fungsi linier Itu harus mencari 2 titik 2 titik Ya, tergampangnya Ya, sumbu X sama sumbu Y nya Tapi kalau misalkan Melalui 0,0 Itu agak susah Kita mencari titik potong sumbu X Sumbu Y nya Karena sama 0,0 Maka kalian cari titik yang lain Misalkan gambar aja X nya 2 Atau X nya sama dengan 3 Berapa Y nya Nah, nanti Itu yang kita Ini Apa namanya Gambar ke garis Gambar 2 titiknya Habis itu dihubungkan Oke, sekarang kita lanjut ke Bagaimana jika gambarnya diketahui Dan Grafiknya bagaimana Oke, misalkan disini ada Gambar grafik Oke, kemudian disini titiknya adalah A Kemudian disini B Y ini X Maka Gambar grafik Maka fungsinya ini adalah Atau persamaan garisnya A X Tambah B Y Sama dengan A kali B Ini ya Pakai rumus ini Contohnya gini Disini Misalkan 2 Disini 3 Maka Ini persamaan garisnya menjadi 2X Jadi kebalik ya Yang disumbu Y 2 ini kan disumbu Y Kita kalikan dengan X Ditambah 3Y Ini sama dengan 2 kali 3 2 kali 3 6 Nah, sementara fungsi itu kan Harus Y sama dengan ya Maka kita rubah Ini menjadi 3Y Sama dengan 6 Kurang 2X Kemudian Y Sama dengan 6 per 3 Kurang 2 per 3X Bagi 3 Karena disini 3 Sehingga Y nya disini sama dengan 6 bagi 3 2 Kurang 2 per 3X Nah, inilah fungsinya Fungsi liniernya Oke, bisa ya Kemudian Kalau dia itu Bukan titik potong Sumbu X Sumbu Y nya Diketahui Misalkan seperti ini Itu ini Titik 0,0 Kemudian disini Titiknya adalah 2 Kemudian disini 3 Gitu Ini FX nya apa Maka Kalian gunakan Rumus ini Y min Y1 Per Y2 Min Y1 Sama dengan X min X1 Per X2 Min X1 Oke, kayaknya rumus ini sudah Pernah yang lihat ya Di SMP Kita lanjutkan ke sini Jadi persamaan garisnya Kita bikin dulu persamaan garisnya Y min Y1 nya Anggap ini 0,0 Berarti 0 Per Y2 nya nih Y2 nya berapa Ini kan 2,3 ya 2,3 Berarti Y nya 3 3 kurang 0 Sama dengan X kurang X1 nya 0,0 Berarti 0 Per X2 nya 2 2 kurang 0 Berarti Y per 3 Sama dengan X per 2 Kita kali silang Atau enggak 3 nya aja kita kalikan Berarti Y sama dengan 3 per 2 X Yaudah ini adalah fungsinya Jadi bentuk fungsi itu harus Y sama dengan Makanya ini kita rubah Dalam bentuk Y sama dengan Oke Kalau bukan gitu Nantinya jadinya persamaan garis Nanti Kalau mau misalkan Opsinya dalam bentuk F X Maka ini kita ganti Dengan F X Jadi F X Sama dengan 3 per 2 X Gitu Inilah fungsinya Oke, cukup sekian Untuk fungsi linier Terima kasih